Ada yang nanya sama saya, Ustaz Boleh enggak Orang demo membatalkan puasa? Enggak boleh Enggak ada hukumnya itu Enggak masuk kepada udhur syar'i Kalau orang kerja keras nih, Bu Kerja keras ya, apalagi kulibangunan itu Lagi kerjaan itu hari itu Berat betul Dia merasa enggak sanggup lanjut puasa Dia batalkan puasa? Boleh Tinggal dia kodok nantinya Dan Mohon pertolongan lah Kepada Allah SWT Bisa beri Wasalah Dengan sabar Dan sholat Jadi memang ini satu media Jadi ternyata Pertolongan Allah itu sangat dekat Membersamai Membersamai orang-orang yang sabar Dan membersamai orang-orang yang sholat Wa innaha Lakabirah Sesungguhnya Itu sangat berat Bukannya kalimatnya, Bu Pakai Lakabirah Dia pakai Tak marbutah Jadi bukan cuma berat ya Sangat berat Untuk sabar Untuk memohon kepada Allah Dengan sholat itu sangat berat Mengapa sangat berat Karena orang kadang-kadang Mencari pertolongan itu Enggak sabar Tidak sabar Banyak orang Mencari pertolongan Dengan cara Selain yang diajarkan oleh Allah Allah mengajarkan kepada Hambanya Jika berhajat Iza saalta Fas'alillah Kalau berhajat Minta sesuatu Berhajat Kepada Allah Dengan cara yang Diperintahkan Allah Wa idha sta'amta Fasta'imbillah Kalau takut akan sesuatu Maka berlindung kepada Allah Dengan cara Yang diperintahkan Allah Tapi banyak orang Yang berteriak Allah Bahkan berteriak Allahu akbar Tapi mereka Meminta sesuatu Berlindung Akan sesuatu Bukan kepada Allah Dan dengan cara Yang tidak diajarkan Allah Contohnya apa Demonstrasi Demo itu Enggak diajarkan oleh Allah Bahkan menurut hukum Islam Kalau mau tahu Haram demonstrasi itu Haram hukumnya itu Enggak boleh Ya kalau di negara demokrasi Mereka teriak Takbir Allahu akbar Teriak Tahlil La ilaha illallah Tapi melakukan sesuatu Yang diharamkan Benar ayat ini Mestinya orang beriman itu Cara berdemonstrasinya Dengan sabar dan sholat Bukan turun ke jalan Bikin kekacauan Bikin kegaduhan Bikin kerusakan Ngebukin anak orang Kalau ibu-ibu nonton Kalau nonton Yang digebukin itu Digebukin Diinjek-injek Ditelanjang Kira-kira pelakunya itu Manusia apa bukan Dan saya itu Yang bikin saya pegel Makanya saya ngomong begini Yang bikin saya pegel Karena itu dirayakan Mereka bersorak-sorai Di facebook Di WAWA group Percayalah Di WAWA group itu Betapa banyak orang Yang bersuka cita Mensyukuri Saya geleng-geleng kepala Ada sebuah kejahatan Terang beneran Kebrutalan Yang dipertontonkan Tapi dirayakan Sebagai sebuah kebenaran Coba bayangkan Kalau yang digituin itu Anak ibu Atau keluarga kita Oke gak suka Sama orangnya Tapi juga gak begitu Apa itu ajaran Islam Nah ayat ini Sudah memberi tamparan Kepada kita Demonstrasi yang benar itu Yakni dengan sabar Dan sholat Bukan dengan buat kekacauan Mana Gak pada puasa Ramadan lagi Pada jojong Ada yang ngudut Ada yang minum Ada yang makan Ini ada apa sih Sebetulnya Ini gak apa-apa Ini saya harus Pertegas perkara ini ya Ada apa sebetulnya Terus berbuat kekacauan Kalau cuma unjuk rasa Namanya unjuk rasa ya ibu Unjuk pendapat Minta pendapatnya didengarkan Oke boleh Silahkan Tapi kalau sudah Arahnya Memprovokasi Membuat kekacauan Membuat kerusakan Bahkan Kalau gak salah ya Saya baca di Informasi itu Ada beberapa polisi Meninggal dunia Kalau gak salah itu Kok segitunya ya Kemudian Membuat kerusakan Meneriakan Allahu Akbar Gak pada tempat Yang Allahu Akbar itu Terlalu sakral Kalau dia harus Diteriakan di tempat Seperti itu Yang demo Allahu Akbar Polisinya Ngucap Samia Allahu Liman Hamidah Ini Jangan salah Ada yang nanya Sama saya ustaz Boleh gak Orang demo Membatalkan puasa Gak boleh Gak ada hukumnya itu Gak masuk kepada Uzzur syari Kalau orang kerja keras nih bu Kerja keras ya Apalagi kulibangunan itu Lagi kerjaan itu Hari itu berat betul Dia merasa gak sanggup Melanjut puasa Dia batalkan puasa Boleh Tinggal dia kodok nantinya Karena dia gak sanggup Melanjutkan Sama dengan Perang badar Perang badar itu Terjadi pada Bulan suci Ramadan Dan umat Islam Jumlahnya sangat sedikit Dilawan dengan musuh Yang begitu banyak Mereka hanya satu Hanya minta Tolong kepada Allah Karena berdasarkan Kuantitas Gak mungkin menang Lawan kaum kafir Mushrikin itu Gak mungkin menang Hanya minta Pertolongan kepada Allah Ini yang disebut dengan Wa innaha Lakabiratun Inla Alal khasya'in Yang demikian ini Sangat berat sekali Kecuali bagi orang-orang Yang khusuh Tapi Hasilnya Memungkinkan Hasilnya Menang Dan Nabi Memperkenankan waktu itu Yang sanggup puasa Lanjutkan Yang gak sanggup puasa Silahkan batal Boleh Kalau jihad Perang pisah Bililah Kalau demo Gak ada aturannya Aturan dari mana Kalau jihad Jelas Hukumnya Bu ya Wajib Apalagi itu Jelas lawan Kafir kurais Kafir musrikin Nah ini demo Coba belajar hukum Islam lebih dalam lagi Haram hukumnya Demo itu Gak boleh Makanya kalau cuman Unjuk rasa Mudah-mudahan Bisa dijauhkan Dari unsur keharamannya Tapi kalau udah Kayak yang di TV itu Yang saya tonton Waduh Kacau beliau itu Itu sudah masuk Kepada perbuatan haram Kalau gak percaya Ibu-ibu Jajal Demo Kayak gitu Di Arab Di hukum Mempancung Semua Jangan macam-macam Karena bagi mereka Membrontak Kepada pemerintah Yang sah Apalagi judul Demonya Menuntut Presiden mundur Itu sudah Melawan negara Melawan pemerintah Yang sah Enggak boleh Yang kayak gitu Emang kalau ganti Presiden Pasti lebih baik Gitu Belum tentu Ya kalau ganti Presiden Yang ganti Itu saya Gak apa-apa lah Presiden Suparman Abdul Karim Minimal Kalau saya jadi Presiden Walaupun gak Lebih baik Dari presiden Presiden Yang ada Majelis Talim Aisyah Tak bawa ke Istana Negara Jajal Minimal Jadi kan Belum tentu Jangan pakai Hawa nafsu Apalagi di Bulan Suci Ramadhan Katanya Puasa itu Mengendalikan Lapar dan Dahaga Dan hawa Nafsu Ini makan Jojong Minum Jojong Hawa nafsunya Aut-autan Jadi Kebenaran itu Harus diperjuangkan Dengan cara yang benar Bukan dengan cara yang salah Saya tuh khawatir ya bu Ada provokator Orang luar negeri Yang gak ingin negara kita ini maju Gak ingin negara kita ini hebat Itu yang saya khawatirkan Coba ibu-ibu lihat Di Amerika itu Negaranya hebat Menguasai dunia internasional Karena mereka gak lagi ribut Masalah ecek-ecek Mereka kerjaannya yang besar-besar Coba lihat Cina bu Cina itu negaranya semiliar lebih Tapi sekarang dia sudah menguasai dunia Karena memang demo aja gak boleh di Cina itu Kita gak begitu banget lah Karena kita negara demokrasi Tapi juga menurut saya Jangan memperalat agama Untuk kepentingan yang salah Orang boleh beda pendapat Tapi gak perlu saling membenci Satu sama lainnya Silahkan suarakan saja Percayalah begini sih bu Hidup ini kan hukum sebab akibat Betul gak kira-kira? Hukum sebab akibat Orang kalau melakukan ini Ini konsekuensinya Jadi ketika Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Ya kembalinya kepada Allah Ta'ala Inna lillahi Wa inna ilaihi raja'ud Kembalinya kepada Allah Ta'ala Cuman karena sudah kadang saya sebut di awal ini Ingin saya sebutkan bahwasannya Mengapa Para ulama sebagian Sampai mempatuakan demi itu haram Karena kita punya sejarah kelam Kita kutip dikit aja ya bu Khalifah Usman bin Affan Itu dibunuh karena demonstrasi Usman bin Affan Dibunuh karena demonstrasi Orang manjat dinding rumahnya Manjat dinding rumahnya Khalifah Usman itu sedang tahajud Kan 40 hari 40 malam Madinah dikepung Demonya itu dahsyat 40 hari 40 malam Dikepung Kemudian manjat dinding rumahnya Khalifah sedang sholat Tahajud Lama namanya sholat sahabat ya bu Berjam-jam Sholat kita 11 serakaat 30 menit paling lama Kadang-kadang cuman 15 menit Jadi berjam-jam Tapi orang gak tahan bu Karena sudah ada provokator Ditusuk ulu hatinya bu Tembus ke belakang pedang itu Mending ditusuk begitu Langsung dicabut lagi Darah muncrah Padahal Khalifah Usman Tahu gak umurnya berapa 79 tahun Coba ibu-ibu beritung Bisa apa sih Orang umur segitu ya bu Dijogrokin aja jatuh kok Gak ada tenaga lagi Kok harus segitunya Terus dia bukan maling loh Dia bukan begal loh Dia kholifah Presiden lah Kalau bahasa kitanya sekarang Kok digituin Gara-gara apa Demo Yang nusuk kholifah Usman itu siapa Bukan Abu Jahal Bahkan bukan Abu Lahab Iya dua-duanya udah lama mati soalnya Bukan kapir kurais Maksud saya Yang nusuknya itu sahabat nabi sendiri Itulah bahaya provokator Orang demo itu Kemas-kemas dari rumah Ikhlas bu Katakanlah ikhlas lah ya Cuma begitu sampai di lapangan Disimpangkan Oleh siapa Penyusup Ada penyusup-penyusup Penumpang-penumpang gelap Masa demo bikin Sepanduk tulisannya begini tulisan Daripada tiga periode Mending Kencan tiga rondu Ini kok jorok amat Bulan suci ramadhan Bahasanya begitu Gak mungkin kan Mahasiswi bahasanya begitu Daripada tiga periode Mending diranjang tiga ronde Mahasiswi kok demo begitu Kan bahaya itu siapa yang demo Mahasiswi apa Bukan kira-kira Nah ini penyusup Nah contohnya dulu Khalifah Usman Kan yang demo itu rata-rata dari Mesir Kemudian kata Khalifah Usman Pulanglah kalian ke Mesir Karena tuntutannya mundur Sama bu mundur Berhenti diri Khalifah Saya insyaallah akan segera mundur Silahkan kalian pulang ke Mesir Nah lagi mau pulang ke Mesir Muncul provokator Nyebarkan surat Ya kalau zaman sekarang ini Pesan whatsapp lah ya bu ya Mempiralkan Perintah Khalifah Nanti pendemo sampai di Mesir Dihukum pancung semua Ya pikir yang demo Daripada kita dipancung Balik lagi Meninggal wafat Dibunuh Khalifah Usman Itu kenapa Provokator Habis itu Setelah Khalifah Usman wafat Diangkat Imam Ali Menjadi Khalifah Ya kayak Gonjong-ganjing politik Jaman sekarang loh bu Persis betul ya Gonjong-ganjing politik Panas Sebagian menuduh Imam Ali Dalam pembunuh Usman Uh sampai segitunya bu Jadi sebagian sahabat itu Percaya Kalau yang ngebunuh Usman Itu adalah Imam Ali Dalangnya otak Biar dia cepat berkuasa Waduh fitnah itu ya bu ya Walaupun kita jawab jujur Mungkinkah Imam Ali Membunuh Usman Enggak mungkin kan bu Karena beliau sahabat Nabi kan Ong ipar-iparan itu Imam Ali ngambil putri Nabi Khalifah Usman Dua putri Nabi itu Istrinya Khalifah Usman Ya cuman bukan digabung Poligami ya bu Karena gak boleh Dua saudara kandung ya Digabung Tapi Meninggal dulu baru Bahasa kitanya apa itu Turun ranjang Bahasa kitanya Gak mungkin kan Tapi itulah provokator Itulah tukang fitnah Maka kali ibu ibu mau tahu Terjadilah demo Besar-besaran Di Basrah Yang mimpin demo itu Kali ibu ibu yang mengejutkan Yang mimpin demo Ummul mu'minin Aisah Radiyallahu anha Serumah lo bu Serumah Kan gitu ya Ali siapanya Kan menantunya Ponakannya kan Ponakan Nabi soalnya Nah Aisah isteri Nabi Yang mimpin demo Awalnya demonya ikhlas bu Ikhlas demonya Nuntut Imam Ali Segera menangkap Pembunuh Usman Demonya ikhlas Tapi muncul penyusup-penyusup Penyusup utamanya siapa Jalabah Jalabah itu siapa Jalabah itu Kalau orang zaman sekarang Nyebutnya Teroris Islam radikal Islam yang suka Mengkapir-kapir Kan itu lho bu Yang melawan pemerintah Yang sah Yang demo ikhlas Aisah gak mungkin kan Takfiri Atau melawan pemerintah Yang sah Tetapi yang menyusup Penyusupnya ini tadi Orang dulu nyebutnya apa Kelompok Khawarij Di panahnya gubernur Basrah Kena di jantungnya Meninggal dunia Maka yang tadinya Cuman unjuk rasa Jadi perang saudara 18 ribu Sahabat Nabi meninggal dunia Tuh bahayanya demo Itulah mengapa diharamkan 6 bulan kemudian Terjadi demo lagi Korbannya berapa 80 ribu Sahabat Nabi Meninggal dunia Sama-sama muslimnya Sama Islamnya Sama sukunya Sama bangsanya Arab semua Bahkan satu keluarga Itulah akibatnya Ini Saya perlu ingatkan saja Sebenarnya Mencerdasan Kalau ibu-ibu punya anak Yang jadi mahasiswa Ingatkan saja Boleh dia Tapi hati-hati nak Kalau mau unjuk rasa Karena hanya Menamanya mahasiswa ya bu Lagi umurnya kan Hati-hati nak Kalau orang aja Anarkis Jangan Kalau kamu ditumpangin Orang Jangan Ingatkan saja Beri masukan Jangan mau dimanipulasi orang Dimanfaatkan orang Saya ambil contoh Saya ambil contoh sederhana ya bu Kita jawab jujur Kalau ada begal ditangkep Boleh gak dihakimi dan dibunuh Gak boleh dosa Saya pernah ditanya ustaz Ada kejadian nih Begal Mau maling motor Ketangkap Kemudian Masa berdatangan Ada yang bawa Balok Gebuk palaknya Ada yang bawa Batu Antem palaknya Pokoknya bu Yang namanya begal itu Sudah ngucap istighfar Berulang-ulang Astagfirullah Astagfirullah Ampun ya Allah Ampun ya Allah Semua yang ada disana Kena hukum Membunuh Sampai mati Si begalnya ya bu Bersimbah darah Otaknya muncrat Semua yang disana Yang mukul Ataupun tidak mukul Kena hukum Membunuh Seumur hidup saya Dua kali bu Saya menyaksikan Begal digebuki Masa Saya berusaha Mencegah Ada yang ingetin Ustadz Berhenti Nanti orang Gebukin Ustadz Ia juga Pikir saya Saya langsung Pergi Karena saya Tidak mau kena Dosan Membunuh Langsung pergi Saya Oke Dia membegal Begalnya Tetap salah Dia maling motor Malingnya Tetap salah Tapi menyiksanya Memukulinya Sampai mati Adalah perbuatan Maksiat yang luar biasa Gede dosa mana Maling motor sama Menghilangkan nyawa Gede dosa Menghilangkan nyawa Dan karena masa Begitu banyak Saya tanya pak Polisi Gimana itu pak Main hakim sendiri Waduh Kalau ditangkepin semua Penuh penjara Tidak muat Nah dia anggap Aksi masa Apalagi Kalau salah ya bu Bukan tersangka Bukan yang bersangkutan Diteriakin maling Kejadian kan Bulan-bulan kemarin Dua korbannya Kakek-kakek Umur 89 tahun Makek mobil sendiri Diteriakin maling Digebukin masa Meninggal dunia Padahal mobilnya sendiri Terus yang kedua Ada remaja Kucingnya Tidak pulang ke rumah Lagi nyariin Kucing persia Tidak pulang ke rumah Diteriakin maling Digebukin masa Wapat meninggal dunia Ada apa Dengan kita ini Kok begitu Beringasnya ya Itulah bahayanya Ketika sudah ada Kerumunan manusia Ketika manusia Berkerumun Mereka mudah sekali Diprovokasi Makanya Buat provokator itu Layat khulul Jannatan Ammam Tidak akan pernah Masuk surga Orang yang menjadi Provokator Yang manas-manas Baik Demikian Saya lanjutkan Baca ayatnya tadi Kemudian yang selanjutnya Sesungguhnya Untuk sabar dan sholat itu Sangat berat sekali Kecuali bagi orang-orang Yang khusyuk Untung khusyuk itu Tidak wajib ya Bukan rukun sholat Tapi khusyuk itu adalah Kemuliaan Ibu-ibu Kalau sholatnya Sudah bisa khusyuk Itu sudah mulia Derajatnya Diangkat oleh Allah Tapi khusyuk itu Tidak bisa Sembarangan dibuat Khusyuk itu Anugerah Dari Allah Ta'ala Makanya khusyuk Tidak jadi rukun sholat Dari Allah Ta'ala